Dalam kapasitas dirinya, sebagai Menteri, sebagai Sekjen Partai, terlalu mahal dia untuk diborgol. Kita tetap mengandung, menganut, ajar seberadungan tidak besar. Halo Tribuders, bersama Komika Setia, dan kamu sudah menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo angkat suara tentang pendetapan tersangka Jody Geplet dalam kasus korupsi BTS. Dimana Surya Palo meminta kepada Kejagung Tribunas untuk mendalami kasus yang dialami oleh kader Nasdem Jody Geplet dalam kasus korupsi BTS. Dimana Surya Palo selaku Ketua Umum Nasdem menyebut bahwa saya, Jody Geplet terlalu mahal, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi BTS yang ditetapkan oleh Kejagung San Agung. Tribunas seperti apa informasi selengkapnya, dimana Surya Palo mengatakan bahwa Jody Geplet ini terlalu mahal untuk ditetapkan sebagai tersangka. Berikut informasi selengkapnya. Pendetapan Menkom Info Jody Geplet sebagai tersangka korupsi menghentakkan dunia perpolitikan Indonesia. Setelah beberapa kali diperiksa, akhirnya Jody Geplet dijadikan tersangka Tribunas. Tentu dari pihak Nasdem juga ikut kaget karena Jody Geplet merupakan kader mereka. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo, angkat suara terkait penetapan Jody Geplet sebagai tersangka. Surya Palo meminta Kejagungan Agung atau Kejagung Republik Indonesia mendalami kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Minara Base Transiva Station atau BTS 4G yang menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkom Info RI Jody Geplet. Menurut Palo, anak buahnya itu terlalu mahal menerima konsekuensi ditetapkan tersangka hingga diborgol jika penyidik kejagungan Agung RI tidak membuktikan kesalahan dari Jody Geplet. Menteri Komunikasi dan Informatika Jody Geplet menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan BTS Bakti Kominfo. Surya juga mengaku sempat mendengar informasi yang menyatakan Jody Geplet meminta 500 juta rupiah setiap bulannya. Uang itu disebut dibagikan kepada sejumlah pihak yang berbuntut pada kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah. Gendati demikian, Palo meminta partainya tetap akan mengedepankan asas peraduga tak bersalah terhadap Jody Geplet. Hal itu untuk mendekatkan keadilan di tanah air. Diberitakan sebelumnya, kejagungan Agung telah menetapkan Menkom Info Jody Geplet sebagai tersangka kasus korupsi Tower Base Transaffer Station atau BTS. Tribunus, berikan panggapan kamu di kolom komentar soal ketua Nasdem Surya Palofi yang mengatakan bahwa Jody Geplet terlalu mahal ditetapkan sebagai tersangka oleh kejagungan Agung dalam kasus korupsi BTS. Sekian berita terkini yang lagi hype banget. Jangan lupa untuk pantangin terus channel Tribun Batam dan program hype setiap hari. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!